Intro Aliansi Mahasiswa STKIP Cokro Aminoto Kabupaten Pinrang yang menyuarakan aspirasi masyarakat terkait tiga poin yakni peredaran miras serta tambang ilegal dan mafia solar sempat mengalami gesekan dengan aparat hukum personil Polres Pinrang Polda Sulawesi Selatan Gesekan itu terjadi ketika Jenderal Lapangan Bill Gates bersama Korlab Aksi Malikina dan Koordinator Mimbar Ilham Cakradinata memaksakan diri untuk masuk ke ruang paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dalam menyuarakan aspirasinya pada aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Pinrang pada Kamis 25 April 2024 Bill Gates yang memimpin aksi tersebut sempat bersitegang dengan salah satu aparat hukum saat hendak mendobrak pintu gedung paripurna namun aksinya itu sempat diradam oleh para aparat hukum yang mengamankan di lokasi Bill Gates yang diterima oleh Komisi 2 DPRD Kabupaten Pinrang Hartono Mandu dan Kemarudin serta Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, pihak Satpol PP dan PTSP Kabupaten Pinrang masih sempat memperlihatkan aksinya dengan menaiki salah satu meja di dalam gedung paripurna sebagai bentuk penolakan atas perkataan salah satu anggota dewan terkait aspirasi masyarakat yang dibawakannya bersama rekan-rekan peserta aksi Saat dikonfirmasi awak media, Bill Gates mengatakan kedatangan kami di sini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dimana ini adalah yang kedua kalinya kami datang dengan aksi yang sama di kantor DPRD Kabupaten Pinrang Di akhir penjelasannya, Bill Gates mengatakan apabila DPRD Kabupaten Pinrang serta pihak-pihak yang hadir di ruangan ini tidak menanggapi aksi kami maka BEM STK IP Cokro Aminoto Pinrang akan selalu menjadi hantu gentayangan bagi pemerintah Kabupaten Pinrang yang seakan tutup mata akan aspirasi masyarakat ini dan mempertanyakan ada apa dengan pemerintah Kabupaten Pinrang bersama aparat hukum Aksi di keduanya, adegan isu yaitu tambang ilegal kita meminta agar DPRD Kabupaten Pinrang menindaki hasil temuan BPK tahun 2022 yaitu ada 156 tambang yang tidak berlaku di Kabupaten Pinrang yang ketiga tentang mafia solar yang masih beredar mafia-mafia solar yang ada di Kabupaten Pinrang yang ketentutan ketiga yaitu terkait perda miras kami meminta agar DPRD Kabupaten Pinrang ini lebih mengupayakan lagi dan tindaki dan penegak perda perda nomor 9 tahun 2022 kenapa dengan anehnya mirasnya? miras ini kan sangat meresahkan yang namanya masyarakat akar daripada masalah akar daripada kejahatan itu adalah miras salah satunya kemarin kejadian pada Februari itu ada tindakan KDRT diawali dari mabuk-mabukan dan kita melihat di Kabupaten Pinrang itu masih banyak udang-udang miras yang tidak disentuh oleh pemerintah Kabupaten Pinrang harapan kita supaya itu ke AP-KP harapan saya sangat besar terkait penutupan tempat hiburan malam dan udang-udang miras yang tidak berizin di Kabupaten Pinrang menanggapi seruan aksi mahasiswa BMS STKIP Cokro Aminoto Hasri Hadi Kepala Bidang Ketertibaan Umum dan Ketentraman Masyarakat mengatakan kami dari pihak Satpol PP akan tetap berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti personil Polres Pinrang dan pihak perizinan Kabupaten Pinrang untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat akan peredaran miras di beberapa KP remang-remang di Kabupaten Pinrang setelah berkoordinasi kami secepatnya akan melakukan penyisiran di beberapa tempat penjualan miras dan lokasi kafe remang-remang sesuai aspirasi dari adik-adik mahasiswa kami akan meliwatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama dan tokoh pemuda di setikitar lokasi untuk bersama-sama melakukan operasi penertiban ini yang terkait dari tenturan siswa kami sangat apresiasi atas segala bantuan dan informasinya jadi insya Allah informasi itu kami akan langsung berkoordinasi nanti dengan keberusiaan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi isu atau informasi dari mahasiswa yang terkait pada dalam rambut yang berakur tentunya dalam hal peredakan peraturan karena nomor 9 tahun 2022 ini harus kita kerjasama ini baik itu dari perusian TNI tokoh masyarakat jenis keperizinan pemulihan dari jenis perindustrian dan peragalan perusahaan perhutang ini karena terkait masalah regulasi masalah perizinannya jadi perizinannya itu kami sampai saat ini kami tidak tahu bahwa ada gudan yang memiliki miras karena izin miras itu dia di apa namanya terkaitnya di provinsi jadi tidak ada dasar surat dan satu proten itu tidak lama izin apa namanya perusahaan perusahaan nah ini kan tidak ada izinnya menurut bapak itu kira-kira ada penutupan atau bagaimana kalau yang langkah langkah tindakan masalah penutupannya ini sudah beberapa hari ini contoh di bulan ramadhan ini kami 4 kali 5 kali 4 kali melaksanakan operasi baik itu sendiri maupun dengan gabungan dengan TNI-FORDI kami melakukan pernah kami juga melakukan penyegelan tapi itu dasar masyarakatnya yang ini pandang kami operasi hari ini kami segel hari ini tunggu beberapa hari kemudian di bawah laki jadi haruskah kerjasama semua elemen masyarakat jadi langkah tegas dari satu sendiri bagaimana misalnya kami akan berkundidasi dan kemungkinan ini memproses orangnya bukan lagi menyegit karena bukan karena hanya kami kami akan berpindah pada waktu dekat sementara itu kasat reskrim Polres Pinrang AKP Andi R Pahlawan bersama kasat narkoba Polres Pinrang Ibtu Asnawi mengatakan kami dari pihak aparat kepolisian akan menindaklanjuti penyampaian adik-adik mahasiswa dan secepatnya akan turun bersama pihak terkai dalam backup-an operasi penertiban miras maupun mafia solar ditambahkan perwakilan komisi 2 DPRD Kabupaten Pinrang Kamarudin dari praksi Nasdam yang didampingi Hartono Mandu dari praksi P3 mengatakan ia akan menyurati masing-masing pihak baik dari pemerintah Kabupaten Pinrang dan kepolisian akan aspirasi mahasiswa hari ini terkait peredaran miras di beberapa kafe remang-remang dan mafia solar serta tambang ilegal di Kabupaten Pinrang Saya cuma bilang begitu ketentuan mahasiswa akan ada tiga tidak lanjut dari aksi pertama katanya tambang kami sudah rumuskan dari Kabupaten Pinrang Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!